Uji coba terbatas LRT resmi dibuka hari ini. Untuk menjajal moda transportasi paling baru di ibu kota, masyarakat cukup merogosaku 1 rupiah saja hingga 15 Agustus 2023 nanti. Karena bersifat terbatas, sebelumnya pihak LRT meminta masyarakat mendaftar terlebih dulu. Uji coba LRT terbagi menjadi 2 bagian, tanggal 12 Juli hingga 26 Juli dibuka untuk sipil, lembaga, atau instansi seperti media dan komunitas. Sementara masyarakat umum bisa mencoba dari 27 Juli hingga 15 Agustus 2023. Selain rute, uji coba LRT juga sekaligus percobaan terhadap sistem pembayaran dan integrasi antar moda di masing-masing stasiun yang dilewati. Hari ini berlangsung uji coba terbatas selintas raya terpadu atau LRT. Bagaimana jalannya uji coba? Kita langsung tanya Jurnalis Kompas TV, Karima Anissa di stasiun Duku atas Jakarta. Karima, untuk operasional terbatas LRT hari ini, apa saja yang akan diuji coba? Ya memang untuk uji coba LRT hari ini tidak hanya uji coba operasional, tetapi juga ada uji coba lainnya. Salah satunya yaitu uji coba sistem pembayaran dan uji coba integrasi antar moda di tempat stasiun LRT yang terdekat. Nah, selain itu juga tidak hanya uji coba, barusan juga telah didatangi oleh Menteri Perhubungan dan juga Direktur Kereta Api Indonesia. Tetapi sebelum itu saya akan menjelaskan bahwa uji coba terkait sistem pembayaran ini nantinya untuk pengguna LRT akan dapat menggunakan dua sistem pembayaran. Yang pertama adalah sistem pembayaran melalui vending machine atau self-ticketing yang bisa kita atur sendiri untuk transaksi dan juga pembelian tiket LRT Jabodebek. Selain itu juga ada sistem pembayaran melalui single ticket journey ataupun yang biasa kita kenal melalui e-money ataupun tiket elektronik. Nah, selain itu tidak hanya sistem uji coba, nantinya untuk uji coba operasional ini berlaku pada tanggal 12 Juli sampai tanggal 15 Agustus 2023. Sementara itu untuk sistem uji coba dibagi menjadi dua. Untuk tanggal 12 Juli sampai tanggal 26 Juli, uji coba dibuka hanya untuk undangan pemerintah, instansi ataupun lembaga, media, dan juga komunitas tertentu. Lalu dilanjut pada tanggal 27 Juli sampai tanggal 15 Agustus nanti uji coba maka kemudian akan dibuka untuk umum dengan target 600 penumpang perharinya. Ada pun uji coba yang akan dilakukan dari 12 Juli sampai tanggal 15 Agustus tersebut akan beroperasi dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang ataupun nanti untuk update jadwal jam LRT akan diberikan lebih lanjut lagi dari pihak LRT. Nah, untuk tiket itu sendiri memang sudah dipertahu dari pihak LRT sebelumnya bahwa tiket termurah dibanderol dari harga Rp 5.000 sampai paling mahal sekitar Rp 25.000. Nah, untuk rute LRT selama uji coba ini nantinya perhari akan beroperasi sebanyak 4 perjalanan saja. Dan untuk tap-in dan juga take-out ada aturan tertentu selama uji coba ini nanti masyarakat ataupun pengguna LRT bisa tap-in dari 3 stasiun tertentu yaitu stasiun duku atas, harga bukti dan juga jati mulia. Sementara itu untuk tap-out bagi pengguna LRT bisa tap-out dari stasiun mana saja pas kalis. Kak Rima, ini kan masyarakat sekarang kalau uji coba di self-launching ini dikenakannya biaya Rp 1.000, tapi nanti kalau sudah resmi di bulan Agustus Mawirnya seperti apa? Ya memang untuk saat ini dimulai, tepatnya pada hari ini sampai nanti uji coba selesai yaitu tanggal 15 Agustus untuk tiket LRT masyarakat hanya perlu merogos aku Rp 1 saja lalu jika sudah beroperasional secara komersial atau dibuka untuk umum secara keseluruhan ada perkiraan harga yang telah diberikan yaitu dari harga termulai Rp 5.000 sampai Rp 25.000 ada pun harga tiket per kilometer yang diberitahu oleh pihak Menteri Perhubungan yaitu Rp 850 sampai dengan Rp 1.200 itu per kilometer tetapi untuk lebih lanjut, berikut ini keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Karya terkait harga tiket LRT untuk umum. Kalau dengar-dengar bocoran ya antara Rp 20.000 sampai Rp 25.000 kira-kira tapi kita akan menghitung tentu hitungan ini itu tidak hasil menghitung baik itu pay daripada masyarakat kita perimbangkan walaupun dengan keadaan ini pemerintah masih tetap mensubsidi. Ya jadi seperti itu harga tiket yang dibanderol oleh untuk menaiki LRT Jabodebek dan tentu saja harga tersebut sudah sesuai dengan pertimbangan yang dikalkulasikan oleh pihak Dinas Perhubungan, Menteri Perhubungan lebih tepatnya dengan bersamaan dengan pihak Kereta Api Indonesia sehingga diharapkan dengan nantinya beroperasi LRT ini dapat membantu mengurangi kemacetan khususnya, kemacetan yang ada di ibu kota dan juga membantu marga ataupun masyarakat Jakarta, Bekasi, Depok dan juga Bogor untuk bisa melakukan aktivitas dan juga mobilisasi lebih jauh lagi baik itu untuk jarak dekat maupun jarak jauh dengan lebih aman, lebih nyaman dengan menggunakan LRT. Terima kasih banyak melaporkan langsung dari stasiun LRT Duku Atas, Jakarta.